Halo, jumpa lagi di DM Vlog. Kali ini saya nak ajar anda bagaimana untuk mempromosikan kedai jahit. Kalau anda mempunyai kedai jahit, kita boleh belajar sebentar sedikit bagaimana untuk kita mempromosikan kedai jahit kita. Tips yang pertama. Saya tidak sarankan kalau kita bagi diskaun dan juga promosi-promosi dengan harga terendah. Kenapa saya tidak sarankan begitu? Sebab bila kita sarankan harga terendah dan mereka terbiasa dengan harga terendah, untuk kita naikkan harga tersebut kembali kepada harga yang biasa, agak sukar. Dan mereka mungkin akan berhenti mengambil tempahan daripada anda. Kecuali kalau tempah, kalau jahitan anda sangat cantik. Tapi tidak mustahil mereka juga ada rasa mungkin, eh kenapa tiba-tiba mahal? Betul gak? Kan? Jadi begini. Sebab kalau dalam menurunkan harga ini, kita kalah dalam cash flow. Nanti dalam vlog yang lain, saya akan ajar anda tentang cash flow. So sekarang ini, pertama yang saya promosikan adalah, masa itu PKP. Ini perkongsian saya ya. Saya pergi jumpa. Saya punya kedai, saya target orang yang beruniform. Uniform. Jadi saya pergi jumpa, pergi SGS, Ketan Jalan Raya itu, saya bagi flyers. Orang kata, cara menggunakan flyers ini sudah cukup yang macam, apa ini, dulu-dulu punya style lah. Orang sekarang ada Facebook. Tapi pada saya tidak. Kenapa? Facebook ini, orang tengok di situ. Kemudian orang scroll, scroll, scroll. Tapi kalau kita bagi flyers, kita berdepan dengan pelanggan. Jadi pelanggan boleh direct tanya dengan kita. First time. First time saya masuk, saya bagi. Terus dapat pelanggan. Baju apa? Baju bus jeket. Baju bus jeket, Joe. Saya tidak pandai bagi masatu bus jeket. Saya terima sejak dan saya minta ajar. Saya minta ajar dan Alhamdulillah ada yang mengajar saya dan Alhamdulillah siap dengan baik. Dan Alhamdulillah pelanggan pun berpuas hati lah. Dan seterusnya begitu. Saya hanya target dua kali saya pergi hantar flyers. Macam saya, saya boleh hantar pergi hospital untuk siapa-siapa yang minta jahit. Tapi saya tidak buat macam itu sebab cukup dulu untuk yang ada. Sebab kemampuan saya hanya seorang saja untuk menjahit pada masa itu. Saya menjahit, saya potong, saya semua segala saya buat sendiri. Jadi agak susah lah kalau banyak tempahan kan. Jadi apabila sudah naik sedikit, barulah saya tambah mesin, tambah orang. Dan akhirnya banyak sudah mesin. Ya dalam tempo, hanya berapa tahun, tiga tahun lebih. Ya oke. Jadi mempromosikan cara yang kedua adalah daripada mulut pelanggan itu sendiri. Testimoni pelanggan itu sendiri. Kamu boleh rakam, ya post di Facebook ataupun ya. Pelanggan itu apabila mereka berpuas hati. Bagitahulah, tolong rekomen dengan kawan-kawan atau ada kawan-kawan minta jahit. Insya Allah mereka akan rekomen. Jadi kebetulan mereka ada kawan yang minta jahit. Mereka akan tersimpan dalam kepala kamu. Kepala mereka, bawah. Minta jahit tempat kamu. Oke. So, untuk memperkenalkan kerajaan kita nih. Atau mempromosikan kerajaan kita perlu lah ada logo sendiri. Identity sendiri. Sebab itulah, saya membuat identity saya sendiri dengan nama dan juga logo. Pengambilan nama dan logo ini sangat penting tau. Jangan terlalu panjang. Jangan terlampau macam ini. Bagi dia elegan sikit. Ya macam saya, saya pakai DM. Simple DM. Orang akan tertanya-tanya, apa maksud DM tuh? Ya, kadang-kadang ada pelanggan, apa maksud DM? Jadi, kita boleh jelaskan lah dengan mereka. Jadi, tertinggal tuh tanya tuh persoalan, apa maksud DM? Contohlah macam logo tuh. Logo tuh, saya reka sendiri. Dia menampakkan jiwa muda ataupun jiwa orang-orang sekarang. Jadi, kamu boleh buat mungkin logo saya tidak menarik bagi kamu. Tapi, ada setengah orang, dia suka dengan logo nih. Sebab saya pun suka. Nah, mungkin ada yang tidak suka, ada yang tidak suka. Tapi, yang penting kita ada identiti itu sendiri. Ya, jangan sampai langsung tidak ada identiti. Jangan hanya logo tuh, hanya tulisan saja. Ya, yang tersimpan dalam kepala. Kalau dia nampak logo, dia tahu ini DM. Ataupun dia tahu ini perniagaan kamu. Kena ada tuh. Jadi, senang untuk dipromosikan kedai jahit kamu. Kedua, kamu kena letakkan di dalam Google. Ya, Google Map. Jadi, senang orang cari bisnis. Banyak yang kesilapan-kesilapan kedai jahit ini, mereka tidak letakkan di dalam Google Maps. Dalam Google Maps itulah, kamu letak segala gambar-gambar yang menarik. Sebab mereka search. Saya pun kalau cari kedai makan, saya tengok kedai makan ini bersih atau tidak. Saya tengok juga kedai makan ini cantik ataupun tidak. Service dia oke. Tengok komen. Macam itu. Jadi, dalam Google itu sendiri, kamu buat kedai jahit. Kamu, kamu simpan di situ. Lepas itu, buat page di dalam, buat page untuk kedai jahit kamu. Dia bukannya profile ya. Profile. Page ini untuk kedai jahit lain. Kalau mereka sudah follow, setiap apa yang kamu post itu akan keluar. Pada dalam laman mereka. Mau tidak mau, mereka kena nampaklah. Jadi, masa kamu post pula untuk di grup-grup dalam Facebook itu. Ya, ini ilmu Facebook sudah nih. Oke, grup-grup dalam Facebook, letak sasaran. Sasaran dia umur berapa, kategori apa, di tempat mana. Kamu kena pandai belajar itu semua. Mungkin satu masa nanti saya buat video tuh. Kalau ada anak minta lah. Kalau tidak ada minta, enggak lah saya buat. Oke, so. Insya Allah nanti mungkin saya akan buat. Tapi, dipanjang sikit tuh cerita dia. Saya ada masa 8 minit saya, saya simpan. Oke, so begini. Itu cara-cara mempromosikan dia ya. Oke, yang seterusnya adalah kita boleh promosikan melalui aktiviti komuniti. Kalau ada aktiviti komuniti, pameran atau apa semua kan, kamu pergi ikut. Ataupun ada bengkel, ataupun kelas, kamu pergi join. Nanti orang akan tanya, Ih, daripada kedai mana nih? Jadi, kamu bagitahulah kedai jahit ini, kedai jahit kami, kami ada menawarkan begini. Senang kamu promosikan. Kemudian, ada juga orang menggunakan kad keahlian. Oke, untuk mempromosikan kedai jahit. Macam mana? So, katakan pelanggan ini datang. Kalau dia dapat minta jahit, satu atau dua, kamu cekan cop. Ya, macam kad tuh. Cop. Satu, dua, tiga. Kali ketiga mungkin kamu boleh bagi diskaun 20%. Eh, takkanlah kedekut-kut 20% ya pun. Banyak sudah duit dia bagi, betul dah. Dapat tuh, lepas tuh, ke sepuluh dia minta jahit. Ataupun dia dapat bawa orang daripada kamu lah. Macam mana kamu buat kan? Kalau dia dapat bawa rakan dia begini, mungkin dia boleh dapat diskaun 10%. Begitu contohnya lah. Tapi saya belum guna lagi ya. Saya belum guna teknik itu. Sebab teknik itu, dia, kita kalah dalam cash flow. Tapi, keberuntungan dia, apabila dia boleh membawa pelanggan yang banyak. Sebab itu, kita panggil promosi. Jadi, selain daripada promosi-promosi kad begitu, cara untuk kita promosikan lagi, kita sentiasa dinampak oleh pelanggan kita di media sosial. Jangan malu, jangan segan. Satu orang, dua orang tengok. Itu tak kesama. Tapi, orang sekolah bila nampak, eh, kedai jahit ini lagi, kedai jahit ini lagi, kedai jahit ini lagi. Mungkin mereka menyampah tengok kita. Tapi, dalam otak mereka, DM lagi, DM lagi. Last-last, disimpan dalam otak. Kalau minta jahit, bagaimana? Pilih DM juga. Ha, begitu. Ha, paham ya? Paham, 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 paham. Ha, oke. Saya seterusnya, ha, apa lagi ya? Promosi-promosi yang kita boleh buat untuk keraja. Oke, macam saya, oke. Kamu buat CSR, oke. Corporate Social Responsibility. Ini di mana-mana kompani besar semua ada. Kenapa mereka ada? Kenapa kita kompani kecil tidak buat? CSR ini mudah saja. Contohlah kita nak buat sedekah. Dah sedekah, itu sekali. Kita buat promosi. Oke, macam kami. Kami ada program untuk bagi makanan percuma untuk semua anggota-anggota sebagai menghargai penghargaan, menghargai mereka membuat tempahan di kedai kami. Ya, walaupun mereka itu mungkin belum pernah tempah, tapi mereka akan terkejut. Eh, kedai apa nih? Oh, DM di mana nih? Oh, berapalah minta jahit di sana? Begitu. Jadi, daripada kita lah kalau kita nak buat ya. Itu cadangan saya sejak. Jadi, banyak lagi sebenarnya cara untuk meromosi. Jadi, kalau nak tahu, boleh komen di bawah. Kalau nak tips-tips lagi banyak, komen di bawah. Kalau nak, komen nak saja. Komen nak. Oke? Dan kemudian, janganlah lupa subscribe. Tengok-tengok nih, tak nak subscribe. Tolong-tolong kita sikit lah kan. Tambah subscriber adalah juga kita dapat sikit-sikit. Tidak ada guru aja. Guru aja. Oke, itu saja guys. Jumpa lagi di video akan datang. Bye-bye.